hai 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 sawadhi penekon tenangai bangla Indonesia awang wasa bayi artinya teman-teman semua orang-orang yang ada di Indonesia apa kabar semuanya semoga singkat selam tapi yang jelas sampaikan ribu saya kesana yang dudikan harus meninggalkan mereka ya bukan ya cukup bingung meninggalkan orang-orang tersaing disana jadi harapan saya sih saya bisa banyak belajar disini salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali saya Dodi Cahyadi dapat berjumpa kembali dengan pemirsa Wika TV dimanapun berada dalam kesempatan kali ini kita sedang berada di Wika Talk edisi 29 di Wika Talk edisi 29 ini kita akan membahas tema yang sangat menarik tema ini membahas seputar kuliah kerja nyata internasional belajar dari dunia cerita inspiratif kuliah kerja nyata internasional di Thailand saat ini saya nggak sendirian tentunya saya sudah berada dengan beberapa mahasiswa yang sedang KKN internasional di Thailand langsung aja kita sapa Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana nih kabar teman-teman disana sehat ya sehat ya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi boleh nih kita kenalan dulu satu-satu dari mulai yang laki-laki boleh nih oke siap oke terima kasih Kang Dodi atas kesempatannya perkenalkan saya Nabil Awliya Ramadan dari Fakultas Agama Islam program studi pendidikan agama Islam yang berikutnya boleh yang perudung hitamnya halo halo iya 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 kakak langsung iya perkenalkan nama saya Lucy Rahintale saya dari Fakultas Agama Islam dan Prodinya Komunikasi dan Penyarahan Islam anak-anak yang terakhir silahkan oke nama saya Melodya Cantika saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodin Management gimana berarti teman-teman ini dari berbagai fakultas ya tidak hanya satu fakultas iya kita ada 3 fakultas gimana sih perasaan teman-teman bisa berkesempatan untuk KKN internasional disana biasanya kan KKN itu hanya tingkat kabupaten kota atau nasional nih nah teman-teman ini kan yang paling jauh nih di Thailand boleh KKN Nabil menjawab perasaannya ya perasaannya sebenarnya campur KKN Dodi jadi bisa dibilang sedih juga ya karena harus meninggalkan orang-orang yang kita saingi di Indonesia gitu ya orang-orang yang di dalam keluarga atau yang di kampus gitu orang-orang yang kita kenal yang kita saling beraktifitas di dalam perkulian ataupun yang lainnya gitu ya tapi di lain sisi juga bahagia karena kita bisa mencari pengalaman di negara lain gitu ya bisa belajar dari negara lain dan memberikan kontribusi terbaik kita di sini gitu jadi kalau ditanya perasaan itu mixed feeling jadi ada dua bahagia atau senang dan sedih gitu KKN Dodi jadi campur aduk bahagianya ya apalagi ini kan jaraknya luar biasa Indonesia ke Thailand kan lumayan nggak bisa ditempu jalan kaki selama satu hari iya nggak bisa satu hari mungkin satu bulan satu bulan ya kalau kalau sih gimana nih perasaannya bisa ikut bareng-bareng di sana sama temen-temen wah Masya Allah kurang lebihnya sama ya kayak Nabil kita KKN bukan di satu negara tapi juga di negara yang berbeda yang dimana kita harus beradaptasi bukan hanya dengan orang-orangnya tapi juga beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan di sekitar kita mulai dari makanan dan lain sebagainya dan itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya pribadi dan mungkin teman-teman yang lain pun merasakan hal yang sama seperti itu di Thailand ini kan mungkin jumlah penduduknya kurang lebih 65 juta dan penduduk muslim ini kan hanya sekitar 10% di Thailand ini dan muslim di sana itu nomor 2 paling banyak di Thailand nah ini kan pasti ada perbedaan kultur kebiasaan kemudian penyesuaian teman-teman di sana dengan masyarakat itu seperti apa tuh mungkin Kak Melody bisa dijawab oke untuk perbedaan kultur juga sebenarnya bangga ya sebelumnya saya bangga sekali bisa kakak indik nasional di Thailand ini untuk kultur sih ya bener-bener menantang ya buat saya karena baru kali ini saya beradaptasi di negara orang dan ini baru pertama kalinya saya ke luar negeri mengatakan internasional terus culture shocknya yang pertama adalah kalau di sini kan kita ngajar nah untuk siswa yang terlambat terkait sholat atau apapun itu itu mereka harus menerima konsekuensi yang udah dibuat oleh sekolah contohnya kemarin saya culture shock banget melihat siswa perempuan yang terlambat untuk beribadah mereka harus naik turun tangga secara berulang kali yang kedua siswi laki-lakinya kalau terlambat untuk beribadah mereka harus sholat di halaman atau di lapangan sekolah dan bener-bener mereka itu udah boleh menolak karena emang udah konsekuensi dari sekolah yang buat itu culture shock yang menurut saya itu kayak wow ini di Indonesia masih belum ada nih kayaknya gitu karena terlambat beribadah aja mereka sudah mendapat hukuman gitu jadi ada treatment yang teman-teman baru lihat di sana teman-teman baru dapetin di sana ya diantaranya tadi kalau telat sholat ya kan bisa langsung di kasih ikop atau hukuman terus ngomong-ngomong tentang mengajar di sana mungkin pengabdian di sana nggak hanya mengajar kali ya ada kegiatan lain turun ke masyarakat mungkin ada hal-hal yang paling mengesankan mungkin kan Nabil bisa dijawab ya bener tapi kata Kang Dodi kita itu tidak hanya mengajar betul karena kita disini juga KKN kan sesuai dengan kata pertamanya tapi saya ingin menegaskan kita juga PLP gitu ya pengenangan sekolah gitu ya atau kalau di Indonesia tuh PPL atau PKL gitu ya jadi kita disini KKN PLP internasional di Thailand cuma memang sehari-hari itu seperti yang tadi Melody katakan memang kita akan lebih sering untuk terjun ke sekolah untuk mengajar setiap harinya mungkin 4-5 waktu gitu di sekolah-sekolah yang dibagikan kepada kita jadi dari 15 orang itu ada 9 sekolah yang untuk kita ada yang 2 orang ada yang 1 orang gitu ya nah kalau ditanya terjun ke masyarakat Alhamdulillah sejauh ini berjalan kita 2 bulan di Thailand kita sudah satu kali Kang Dodi itu 2-3 hari kita terjun ke masyarakat tepatnya di Bamburung Seksa Islamic Boarding School nah itu walaupun sekolah juga salah satu dari kawan kita yang mengajar di sana tapi kita di sana itu cukup aktif dengan warga sekolahnya gitu ya dengan owner dengan guru-guru di sana dengan murid yang menetap di sekolah tersebut jadi nggak pulang balik tapi menetap boarding school ya boarding school jadi yang kita tahu dari Islamic Boarding School tersebut ternyata itu owner-nya namanya Pak Hawari itu dia mengikuti sistem kalau di Indonesia itu seperti gontor seperti gontor kurikulumnya ya kurikulumnya seperti gontor santren modern santren modern jadi berusaha untuk menerapkan sehari-harinya seperti di gontor dan kita berusaha untuk berbagi kebahagiaan dengan mereka ya melalui ilmu yang kita miliki gitu ya dengan kesulitan bahasa tapi tentu Alhamdulillah kemarin itu cukup maksimal gitu ya karena bahasanya walaupun bahasanya cukup sulit lalu kita juga bermain games dengan mereka olahraga bareng dan lain sebagainya itu menurut saya cukup senang sekali bisa bertemu dengan mereka walaupun waktu ini singkat 2-3 hari di lain itu kita juga tentu sehari-hari kita kan juga pergi ke kedai pergi ke pasar atau menu market itu kita berusaha untuk interaksi dengan masyarakat jadi walaupun kesulitan bahasa kita mengenal bahasa Thailand itu kadang-kadang dari orang-orang yang ada di luar sana ya yang bisa dikategorikan sebagai masyarakat Thailand di pasar di kedai ataupun semacamnya dan kita berusaha mengenal bahasa Thailand dari situ kadang-kadang berbicara tentang bahasa persiapan teman-teman sebelum ke Thailand apakah ada persiapan khusus misalkan kursus bahasa Thailand atau hanya bermodalkan bahasa Indonesia Melayu atau international Inggris atau seperti apa Kak Lucy boleh dijawab Oke Oke Kak Dodi pertanyaannya luar biasa jadi untuk persiapan bahasa tersendiri itu kita berbeda-beda ya jadi ada yang memang dibutuhkannya itu bahasa Arab kemudian bahasa Inggris dan juga bahasa Melayu nah kebetulan kalau di sekolah Lucy yang dibutuhkan itu bahasa Inggris karena bahasa Inggris disini bisa dikatakan itu kurang bahasa Inggrisnya kurang bisa dibilang jauh bahkan ya dengan Indonesia gitu nah kalau misalkan bahasa Inggris sendiri caranya tipsnya karena bahasa Thailand ini cukup sulit menurut Lucy jadi tipsnya adalah kita belajar untuk menulis dulu menulis huruf Thailand karena kalaupun kita tidak bisa berbicara bahasa Thailand tapi setidaknya kita bisa menulis Thailand akhirnya ketika kita sudah belajar menulis Thailand kita bisa mengartikan kata misalkan bahasa Inggrisnya car nah bahasa Thailandnya car apa tulisannya kita tulis di bapan tulis dan mereka akan paham intinya ada pertukaran komunikasi disitu gitu kalaupun kita tidak bisa bahasa Thailand tapi setidaknya kita bisa tulisan tulisan Thailandnya seperti itu sih Kak untuk persiapannya sendiri kursusnya itu secara pribadi sih sejauh ini pribadi belajar masing-masing dari kita sedikit demi sedikit karena Thailand juga ternyata itu beda-beda juga Kak Dodi jadi ada namanya Melayu Klaten dan juga bahasa Thailand Siam kalau disini disebutnya Siam itu bahasanya bahasa Thailand tapi dia lebih kampung jadi ibaratkan kalau di kita mah ya di Indonesia Sunda Cenang Sunda ada Sunda Bogor Sunda Cian ada Sunda Bogor bahasa Sunda pun bercabang betul sekali dan ternyata di Thailand pun sama seperti itu kayak di daerah Patani itu daerah Patani menggunakan bahasa Melayu Klaten Melayu Klaten ini dia mirip dengan Malaysia tapi memang berbeda kayak contohnya Nogikano Nogikano itu mau pergi kemana gitu sedangkan bahasa yang di Songkla ini Songkla yang di daerah Kokteo Cenak ataupun Songkla daerah Singhanakon Sekolah Melodik itu memakai bahasa Siam Kampung jadi beda lagi bahasanya gitu luar biasa alternatifnya alternatifnya kita menggunakan tulisan yang penting kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada murid-murid seperti itu jadi teman-teman itu berarti kebanyakan untuk persiapan bahasa hanya atau didak sendiri mungkin lihat tutor-tutor di YouTube gitu ya dan lebih banyak mungkin mendapatkan belajar bahasa di sana langsung ya betul sekali Kak Dodi karena itu tadi bahasanya itu berbeda kalau untuk bahasa Melayu sih masih masih bisa kita serap ya karena hampir hampir sama saja lah dengan bahasa Indonesia tapi kan kalau sudah bahasa Thailand yang betul-betul ori itu kan sangat ribet kayaknya dari pengucapannya ya kan mungkin kalau untuk tulisan teman-teman masih bisa belajar nah berbicara tentang KKN di sana berapa lama sih durasinya dan dikonversi ke berapa SKS Kak Melody monggo Oke untuk berapa lamanya kita di sini sampai 5 bulan dari bulan Mei sampai Oktober dan dikonversi 20 SKS nah untuk saya pribadi untuk konversiannya itu kan tergantung fakultas masing-masing ya jadi untuk fakultas FEB sendiri saya dikonversi di semester 6 jadi untuk konversi KKN PLP dan deskripsi juga kita sudah dikonversi sebanyak 20 SKS wah lumayan meringankan ya kalau biasanya kita KKN di dalam negeri dulu tahun lalu itu saya KKN di Tasik itu kan durasinya cuma sekitar 2 bulanan itu kan teman-teman ini kan lumayan berbulan-bulan di sana dan bisa dikonversi kurang lebih 20 SKS sampai hari ini ada kendala yang paling susah gak sih yang teman-teman rasain di sana Kak Nabil kendalanya tadi seperti yang dikatakan Lucy dari bahasa sehari-hari bahasa kita beda bahasa itu beda banget sama bahasa Indonesia mereka itu kan bahasa tonal naik turunnya rendah tingginya itu beda kadang-kadang kita berusaha berbahasa Thailand aja diketawain Kang Dodi baik berusaha berbahasa Thailand aja diketawain cuman namanya belajar gitu ya gak jadi soal gitu ya walaupun tadi Kang Dodi bilang bahasa Melayu bahasa Melayu disini itu beda sama bahasa Melayu pada umumnya Melayu Indonesia atau Melayu Malaysia itu disini itu disebutnya kayak di kata Lufti tadi tuh kecek kelapte atau kecek nayu gitu ya disebutnya atau Melayu Patangi Melayu Kelantan itu mereka sejauh ini yang saya perhatikan yang saya dengar itu ternyata cukup berbeda dengan bahasa Indonesia gitu ya walaupun ada beberapa yang sama gitu sebenarnya cuman inilah yang bahasa Melayu inilah sebenarnya yang sama yang cukup memudahkan dibanding dengan bahasa Thailand itulah kesulitan lalu kita juga disini di apa ya diharuskan untuk mandiri ya kan diharuskan untuk mandiri setiap harinya kita buat saya cowok gitu Kang Dodi nyuci baju nyuci baju disini agak beda nyuci baju disini bedanya apa nih nah saya di daerah Cana gitu ya di daerah Cana nyuci bajunya tuh harus pergi ke semacam tempat gitu ya kayak MCK kali ya bangunan kayak bangunan lalu disitu ada mesin cuci dan kita mengeluarkan uang bat coin uang bat coin jadi biasanya satu mesin cuci itu kita harus masukin koinnya itu 20 bat atau 40 bat dan itu biasanya kita seminggu sekali atau dua minggu sekali dan ya cukup sering gitu jadi intinya selain daripada nyuci aktivitas-aktivitas hari-hari kita disini itu kan memang diminta untuk mandiri gitu ya pergi ke sana dan lain sebagainya walaupun kita disini biasanya ada yang bertanggung jawab kepada kita dan biasanya kita sesekali dibantu sama orang-orang disini gitu pemimpin disana ya iya kalau kalian disana tinggalnya di sekolah atau di rumah warga atau di mana nih Kak Lusi beda-beda sih Kak jadi setiap sekolah itu ada yang memang memfasilitasi contohnya memfasilitasi sebuah rumah sewa atau kalau di Indonesia kontrakan kali ya kontrakan untuk dua orang gitu tapi ada juga teman-teman yang memang disediakan aprama sekolah dan kontrakan juga sama kurang lebihnya seperti itu jadi beda-beda tempat ya tergantung fasilitas yang diberikan oleh pihak sekolah ya kalau untuk makanan boleh dispil kan nih makanan-makanan khas disana mungkin teman-teman ada kendala juga di makanan tidak bersahabat dengan perutnya Kak Melody boleh dijawab untuk makanan sendiri sih di Indonesia lebih dominan mungkin guri atau pedas disini tuh lebih dominan piau orang sini bilangnya piau piau itu asam jadi sop ayam aja disini tuh jangan berharap mereka rasanya gurih tapi lebih dominan asam tapi so far kita bisa nerima semua karena enak banget disini si hutannya fresh terus mereka juga sering masak daging-daging itu yang membuat asupan kita disini tuh aman insya Allah bergizi ya bergizi banget karena sehat banget orang-orang disini tuh gak jauh gak jauh dari masakan sayuran daging istilahnya kayak protein semua kebutuhan dibuat tubuh itu terpenuhi ya disana teman-teman bisa pesan makan lewat shopee food atau grape food gak sih kalau untuk shopee food sendiri saya belum pernah coba karena kita juga disini masih belum pernah belanja online ya jadi saya kurang tahu untuk itu cuman untuk beli makanan juga disini gak terlalu jauh semua kedai itu mereka menyediakan makanan yang halal ya terutama halal karena di daerah songkla itu notabene-nya semuanya mayoritas muslim ya ya jadi insya Allah insya Allah halal semuanya kalau untuk antusias warga disana kemudian siswa-siswi kalau di kita kan manggilnya siswa dan siswi kalau disana apa? kalau disini tuh panggilnya nakriet nakriet ya kalau kalau untuk jam persekolahannya izin jawab boleh Kak? boleh jadi untuk ini termasuk counter shock sih karena berbeda banget sama Indonesia karena kalau di Indonesia mungkin jam 12 yang paling lambat jam 2 kali ya jam 2 tuh udah pulang tapi kalau disini jam 4 baru pulang dan itu berlaku untuk anak TK dari TK sampai SMA itu jam 4 sore Kak Dodi dan luar biasa ya bayangkan anak TK anak TK masuknya jam berapa? masuknya jam 7 jam 7 itu mereka sudah di sekolah dan disini anak-anak itu dijemput menggunakan bis jadi semua anak semua orangnya dijemput oleh bis dari jam 7 itu guru-gurunya juga udah pada dateng dari jam 7 sampai jam 4 sore tapi memang ada perbedaan kalau kebijakan Thailand itu untuk anak Anuban Anuban itu anak TK disini dipanggilnya Anuban Anuban itu dianjurkan untuk tidur siang tidur siang dari jam 1 sampai jam 3 sore gitu jadi ada tidur siangnya walaupun memang kalau di kita nggak normal ya normal anak TK sekolah sampai jam 4 sore berarti itu pas jam tidur siang mereka tidur di sekolah? iya tidur di sekolah dan lucunya mereka bawa kasurnya pun masing-masing bawa kok masing-masing lucu banget dan itu termasuk yang bikin kaget banget waktu pertama kali di sekolah kayak anak TK tidur terus disini juga seragam itu gratis seragam tas buku itu gratis dari pemerintah Thailand dan setiap sekolah itu mereka akan mendapatkan susu jadi setiap murid itu wajib minum susu pagi dan siang dan itu gratis dari pemerintah Thailand gitu luar biasa ya jadi semua kebutuhan kalau tersoknya positif gitu ya jadi semua kebutuhan siswa di sana betul-betul diperhatikan oleh pemerintah setempat di sana ya dari mulai kebutuhan kalau tulis menulis kemudian termasuk protein pun diperhatikan apalagi di sana kan dari pagi jam 7 sampai jam 4 itu loh biasa mungkin kalau diterapin di negara kita kayaknya masih berat itu jangankan TK atau PAUD SMA pun mungkin kayaknya masih berat ya ada pengalaman menarik lain nggak selain tadi dari jam masuknya dari pagi sampai sore mungkin ada cerita lain yang paling mengesankan dari Kanabil mungkin cerita lain yang mengesankan ya jadi di sekolah sih utamanya karena kita lebih sering di sekolah ya Kang Dodi kebetulan saya ngajar Mat Hayom gitu ya ngajar kalau di Mat Hayom di sini tuh di Indonesia kayak SMP SMA karena mereka dari 1 sampai 6 biasanya gitu Kang Dodi dibagi jadi 3 kelas tuh kalau di saya saya kebetulan di Solihudin School itu dibagi jadi 3 kelas ada misalkan Neng Neng Tap Neng Neng Tapsong Neng Tapsam gitu ya atau 1 garis 1 1 garis 2 1 garis 3 nah biasanya tuh 1 garis 3 nih nakrian pelajar atau siswa-siswi yang memang kita mengajarnya itu butuh ekstra butuh ekstra karena mereka dari kepribadian dari semangat belajarnya itu kurang biasanya kita butuh ekstra banget kalau misalkan masuk ke kelas gitu ya ada kategorinya ya ada kategorinya biasanya itu di Selestri ya di tahap SAM di garis 3 nah biasanya itu kita harus ekstra ngajar di sana tapi itu jadi tantangan tersendiri juga jadi tantangan tersendiri yang memang tentunya kalau kita menemukan tantangan ini jadi pembelajaran juga buat kita gitu kan karena kita di sini kan juga buat belajar gitu itu sih yang cukup berkesan sih ya setiap harinya kalau misalkan ketemu yang garis 3 dulu dapat pengalaman baru di sana tetangan baru di sana sangat luar biasa sekali teman-teman di sana ya nah yang terakhir mungkin ke depan nih bagi pemirsa WIKTV yang nonton tayangan ini yang mau KKN Internasional caranya gimana nih Kak Lusi boleh jadi cara untuk bisa masuk KKN Internasional ini ya ada dia itu gitu ya iya yang pasti nomor 1 mahasiswa WIKA oh itu pasti itu harus harus masuk WIKA dulu iya makanya masuk WIKA kalau mau KKN Internasional iya jadi sebelumnya tau program KKN ini sendiri dari sosialisasi kampus itu sendiri ya kampus WIKA tercinta kita nah awalnya tuh kayak wah ternyata WIKA itu ada yang KKN Internasional loh sebelumnya nggak nyangka aja gitu nggak bisa kampus swasta itu ada KKN yang Internasional ada MOU kerjasama dengan Internasional gitu dan akhirnya ya pertariklah untuk mengikuti program ini dan setelah diikuti luar biasa pokoknya insya Allah temen-temen yang masuk WIKA nggak akan nyesel luar biasa ya mungkin KKN Nabil mau menambahkan untuk persiapannya apa aja kemudian persiapannya berapa sih bisa ikut rakaian Internasional sejauh ini kita itu ada semester 6 itu 14 orang semester 4 itu 1 orang nah kalau ditanya persiapan itu dari diri sendiri kita mau dari kemauan kalau kita mau insya Allah yakin bismillah ikhtiar doa seimbang insya Allah berangkat KKN Internasional tapi ketika misalkan memang sudah melewati prosesnya dan insya Allah berangkat jangan lupa persiapannya lahir ya batinnya itu bener-bener harus disiapkan dari yang kelihatan sampai tidak kelihatan itu harus disiapkan kangen jadi saya cuma bisa jawab itu persiapan yang kelihatan nih spill dong berapa budget KKN di sana teman-teman pasti nanya hal itu aduh dari mulai tiket pesawatnya kemudian biaya hidup di sana boleh di spill dong kan Nabil hmm kalau biaya hidup beda-beda ya kalau budget ini boleh di spill ya kan boleh lah saya izin bilang kalau jadi nanti teman-teman bisa persiapan kan tadi kan Nabil bilang ada persiapan Zohiriyah persiapan Lahiriya kalau Zohiriyah kan tentu diri kita sendiri nih memantapkan hati kita niat kita kalau Zohiriyah kan yang kelihatan nih terutama di budgeting Kang jadi untuk budget itu kita harus mengeluarkan untuk visa untuk tiket pesawat tiket bis gitu ya karena perjalanan kesini naik pesawat dulu ke Malaysia nanti dari Malaysia naik bis itu kemarin itu kita deposit sekitar 3,5 sampai 4 juta 3,5 sampai 4 juta 3,5 sampai 4 juta itu kadang baru saya lupa ya 3,5 sampai 4 juta itu kurang lebih itu sekali berangkat ya Insya Allah itu ya sekali berangkat ya pulang balik harus sekali sebenarnya pulang balik gitu cuma karena sisanya itu pulang balik itu sama aja kan Nabil eh pulang pergi pergi pulang pergi pulang gitu maksudnya pergi iya nanti kita ke Thailand balik lagi ke Indonesia sebenarnya pepe iya pepe cuma karena yang untuk pulang lagi ke Indonesia itu dipakai untuk biaya hidup jadi nanti mungkin nunggu uang dan semua guys Insya Allah Allah udah ngejamin bagi orang-orang yang mau visabilillah berjuang dengan Allah untuk belajar pasti Allah mudahkan gak usah khawatir iya yang terakhir nih terakhir lagi teman-teman kangen gak sih sama keluarga di rumah ada orang tua ada adik mungkin ada kakak dan yang terutama teman-teman yang biasa sehari-hari belajar di kampus Pak Melody boleh yang pasti kangen ya karena baru pertama kali juga sebenarnya saya ini anak rantauan ya saya kan dari Surabaya nih ya kuliah di WIKA jadi udah merantau dari Surabaya ke Bogor tuh menurut saya udah merantau jauh eh ternyata kadarlahunya saya disuruh merantau lagi nih ke negara orang jadi ya kalau kangen sih kangen ya tapi kangennya itu saya lampiasin biasanya dengan kesibukan jadi supaya supaya gak gak rindu dengan Indonesia atau rindu dengan orang rumah yang bikin kitanya galau atau nangis nih ya ujung-ujungnya nanti kita overthinking ya makanya saya melakukan kesibukan yang di sekolah contohnya saya sekarang sedang membuat buku bersama teman saya disini Nurul Mahabha dari KIP ya itu membuat buku bahasa Melayu dikarenakan disini itu buku bahasa Melayunya itu belum ada kurikulumnya dan untuk kurikulum bahasa Melayu pun di sekolah Singhanakon ini juga baru jadi untuk ketua yayasan atau ketua sekolah dari Singhanakon sendiri itu meminta kami sebagai mahasiswa untuk menciptakan buku bahasa Melayu yang dimana menurut saya juga bakal menjadi kenang-kenangan tersendiri nih untuk WIKA itu itu sangat luar biasa teman-teman disibukan dengan sehari-hari mengajar di sekolah kemudian kegiatan lainnya tapi teman-teman jangan lupa untuk memberikan karya terbaik disana justru itu tadi kenangan yang paling terbaik adalah tulisan atau buku yang akan terus dikenang masyarakat disana luar biasa kita berikan tepuk tangan buat teman-teman disana yang terakhir mungkin ada yang mau disampaikan dari teman-teman untuk keluarga saudara teman-teman yang ada di Indonesia saya request saya request boleh pakai bahasa Thailand ya dan diterjemahkan aduh aduh pakai bahasa Thailand kita baru 2 bulan di sini belum bisa belum terlalu langsung masih sebisanya sebisanya sahabat di pendekon pendekon Indonesia wangwasa baidi artinya teman-teman semua orang-orang yang ada di Indonesia apa kabar semuanya semoga sehat selalu amin itu mungkin sedikit dan saya ingin menyampaikan kepada keluarga di Indonesia orang tua saya juga nanti ketika ini di share ini nonton kangen banget 5 bulan harus meninggalkan keluarga orang tua yang terdekat cuman kalau untuk mengatasinya saya nggak bisa sering-sering untuk video karena justru makin kangen kalau sering-sering untuk menghubungi gitu ya lalu selain itu untuk orang-orang yang mungkin aktivitas ya sering beraktivitas dengan saya orang-orang yang mengenal saya di kampus ataupun di tempat-tempat lain semoga sehat selalu di sana salam kangen salam rindu dari sini dalam waktu dekat mungkin kurang lebih 2 3 sampai 4 bulan lagi kita akan bertemu lagi sehat-sehat di sana tapi yang jelas sampaikan rindu saya ke sana Kang Dodi karena harus meninggalkan mereka ya bukan ya harus ya cukup bingung ya meninggalkan orang-orang tersaing di sana jadi harapan saya sih saya bisa banyak belajar di sini jadi nggak saya sih saya ini merinding ini ikut merasakan teman-teman berbagi kebahagiaan di sana sangat luar biasa dari Lucy ini boleh menyapa teman-teman keluarga yang ada di Indonesia soalnya biasanya Lucy paling pintar nih komunikasi dengan saya pakai bahasa Thailand Masya Allah mau menyampaikan kepada keluarga khususnya mama ayah adik-adik dan teman-teman semua mama ayah kakak di sini bukan hanya mencari ilmu tapi kakak juga di sini ingin betul-betul mengabdik mengabdikan ilmu yang sudah kakak dapat khususnya di WIKA doa doain mudah-mudahan kakak dan teman-teman di sini lancar kakaknya lancar skripsinya dimudahkan segala urusannya dan teman-teman di Indonesia juga mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya amin kakaknya juga baru mau mulai mudah-mudahan dilancarkan dimudahkan semuanya amin pokoknya kangen banget sama keluarga dan teman-teman dah nanti sedih terakhir dari kak Melody silahkan kalau dari Melody sendiri saya ucapkan terima kasih banyak buat semuanya dibalik layar saya berada di sini sampai sekarang dan terima kasih juga buat orang tua saya yang selalu dukung saya semoga orang tua saya sehat selalu orang-orang yang saya cintai semuanya diberikan keberkahan kesehatan keselamatan selalu dilancarkan segala urusannya dan mohon doanya untuk kita yang berada di sini semoga kita di sini semuanya sehat lancar kakaknya sampai pulang terkanah air amin salam rindu dari Melody dan teman-teman semuanya insya Allah kami sampaikan kalau bahasa Thailandnya terima kasih apa ya kalau yang perempuan kalau untuk cowok kok kun kap kalau di jama kok kun mak mak kok kun mak kok kun mak kok kun mak untuk teman-teman semua di sana yang sudah berkenan untuk sharing-sharing cerita-cerita tentang pengalaman teman-teman di sana di Thailand sehat-sehat teman-teman di sana hormat salam untuk teman-teman yang ada di Thailand semoga teman-teman semua makin meluaskan manfaat di sana terima kasih banyak teman-teman assalamualaikum assalamualaikum terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih nah itu tadi obrolan yang luar biasa seru banget dari mulai bahagia haru dan sedih tadi ditutup dengan kesedihan yang luar biasa sampai ke Indonesia nih luar biasa saya merasakan kebahagiaan mereka di sana mudah-mudahan mereka Allah berikan kesehatan walafiat di sana terima kasih banyak untuk seluruh pemirsa WIKA TV yang setia menonton tayangan ini semoga tayangan ini bermanfaat dan bagi teman-teman yang ingin KKN Internasional semoga dengan tayangan ini teman-teman bisa mendapatkan informasi yang jelas dan bagi teman-teman yang ingin terus mendapatkan informasi jangan lupa saksikan terus program WIKA Talk saya Dudi Cahyadi pamit menudiri terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih